Nabi Muhammad s.a.w. mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah saja dalam peribadatan. Seperti yang dikatakan oleh Allah s.w.t. di dalam Al-Quran, dan hendaklah kalian ingat bahwa Allah itu telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan yang dia hanya mengajak untuk menyembah Allah saja dan menjauhi tawud. Tawud adalah segala sesuatu selain Allah yang disembah dan diibadah. Jadi ini yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, yaitu adalah kita hanya menyembah Allah saja. Sedangkan orang-orang kafir dan musyrik, mereka selain menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada yang lain. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas mengenai cinta kepada Allah, kemudian ikhlas, dan ridho kepada Allah s.w.t. Materi kali ini saya nukilkan dari sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Qawlu Mufid Al-Qawlu Mufid Fi Adilatit Tawheed. Kitab Al-Qawlu Mufid Fi Adilatit Tawheed. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama ahli tawheed yang berasal dari negeri Yaman, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusobi Al-Yaman. Beliau mengatakan bahwa makna dari syahadat Asyhadu Allah ilaha ilallah Ayu maksudnya La ma'buda bihaqin illallah Wa gairullahi in obidah fabib batil Jadi makna syahadat yang kita dengar, yang kita tahu, itu kurang tepat. Kalau orang-orang awam mengatakan syahadat itu tidak artinya La ilaha ilallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini ambigu masih ya, belum pas. Nah yang tepat itu adalah menurut ahli tawheed yaitu La ma'buda bihaqin illallah Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa gairullahi dan selain Allah Aina'ubidah fabib batil Dan selain Allah, jika dia disembah, maka dia sesat. Dalilnya tadi, di dalam surat yang saya bacakan di depan, surat Luqman, ayat 20. Demikian itu, bahwasannya dia Allah adalah yang berhak. Yang benar. Allah itulah yang benar. Dan ada pun apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil, sesat. Dan Allah itu maha tinggi. Jadi Allah yang maha tinggi, berarti Allah itu berada di atas. Bukan di mana-mana, bukan di dalam hati, bukan Allah berada di atas. Kemudian Allah wal'ali'ul kabir, Allah yang maha besar. Allah itu sangat besar. Allah Tuhan kita, nanti pada hari kiamat, bumi akan digenggam oleh Allah. Kemudian langit akan dilipat oleh Allah dengan tangan kanan. Itu terdapat di dalam Al-Quran. Salah satu syarat-syarat dari syahadat la ilaha illallah di antaranya. Ada delapan itu syarat-syarat la ilaha illallah. Dari yang awal sampai yang akhir. Yang akan kita bahas di sini adalah syarat dari syahadat la ilaha illallah. Yaitu al-muhabbah, cinta kepada Allah. Dan ikhlas. Dan sifat ikhlas. Ikhlas hanya menyembah kepada Allah saja. Kita akan pahami dulu. Jadi, Rasulullah SAW menjamin bahwasannya orang yang bertauhid dengan benar, tentu Allah akan masukkan ke dalam surga. Barang siapa yang mati dan dia mengilmui bahwa saya tidak ada yang berhak disembah dengan benar, kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Tentu kalimat syahadat ini adalah kunci dari surga. Kalau orang mau masuk surga, dia harus bersahadat. Dan kunci, sebagaimana yang kita punya, kunci itu punya gerigi-gerigi. Adik-adik sekalian tidak ada kunci yang polos, kecuali kunci yang kartu, polos. Tapi kalau kunci biasa, itu mempunyai gerigi-gerigi. Gerigi-gerigi itu adalah syarat-syarat dari syahadat la ilaha illallah wa muhammad rasulullah. Syarat-syarat syahadat la ilaha illallah itu ada delapan. Dua diantaranya akan kita bahas di sini, yaitu mahabbah, yaitu rasa cinta kepada Allah s.w.t. Seseorang muslim wajib dia mencintai Allah. Karena Allah s.w.t. mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, ayat 165. Dan dari sebagian manusia, jadi tidak semua manusia, tapi sebagian manusia. Sebagian besar malah manusia. Ada orang yang mengambil dari selain Allah, tandingan-tandingan Allah. Sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka itu. Seperti mereka mencintai Allah. Dan ada pun bagi orang-orang yang beriman. Sangat-sangat cinta mereka kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah adalah ibadah. Dan ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah s.w.t. Tidak boleh ibadah itu ditujukan kepada yang lain. Salah satu bentuk ibadah adalah cinta. Pasti banyak bentuk ibadah yang lain. Seperti rasa takut. Kita hanya boleh takut kepada Allah. Tidak boleh kita menempatkan rasa takut kepada selain Allah. Kemudian rasa tunduk. Kemudian rasa harap. Rasa bersandar. Itu adalah ibadah. Ibadah-ibadah lain yang berdoa. Menyembeli. Memohon pertolongan. Itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Dan apabila bentuk ibadah ini. Sebagai mana rasa cinta. Itu dicondongkan. Dipalingkan. Kepada selain Allah. Tentu itu adalah perbuatan dosa. Yang disebut dengan syir. Atau mempersekutukan Allah. Jadi orang-orang yang mereka mengambil sesembahan selain Allah. Mereka mencintai sesembahan tersebut. Melebihi cintanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman. Menempatkan cinta yang pertama dan utama adalah kepada Allah SWT. Jadi tidak seorang yang beriman itu. Mencintai sesuatu. Lebihi Allah SWT. Jadi Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Daripada selain keduanya. Itu sifat-sifat orang yang beriman. Kemudian Allah SWT berkata. A'udzubillahimina syaitanirajim. Ya ayuhalladzina amanu man yartaddaminkum and dinihi. Falsaufa ya'tiyallahu bikaumin. Yuhibbunah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Man yartadda siapa dari kalian yang murtad keluar dari agama Islam. Minkum dari kalian and dinihi. Jadi siapa yang murtad dari kalian dari agamanya. Falsaufa ya'tiyallahu. Maka kelak Allah akan datangkan bikaumin. Dengan suatu kaum. Yuhibbuhum yang Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu. Dan mereka mencintai Allah. Jadi cinta itu hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT. Jadi cinta ini adalah bentuk dari ibadah. Dan ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah. Sebagaimana tadi tujuan penciptaan manusia. Tidak Allah menciptakan jin dan manusia. Kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana seorang beriman menempatkan cintanya agar dia mencapai tingkat iman yang sangat manis. Jadi orang-orang yang beriman itu ada tingkatan. Tingkatan yang paling bawah adalah zolimu linafsih. Jadi orang beriman tetapi dia banyak menzolimi dirinya sendiri. Jadi banyakan dosanya daripada ketaatan. Kemudian tingkatan kedua adalah yang tengah-tengah. Pertengahan. Yang pertengah-tengahan. Muktasid. Di tengah-tengah. Dia ini perbuatan kejelekannya sama dengan perbuatan kebaikannya. Kemudian tingkatan yang paling tinggi dari orang yang beriman adalah Orang-orang yang saling, dahulu mandahului dalam kebaikan. Mereka ini adalah orang yang beriman. Yang sesungguhnya. Mereka beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhirat. Jadi beriman dengan rukun iman. Dan mereka ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi mereka ini kebaikannya jauh lebih banyak daripada dosa-dosa atau kemaksiatan yang mereka lakukan. Bagaimana agar kita bisa sampai ke tahap orang yang beriman yang paling tinggi tadi. Yang saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah s.a.w. menyampaikan sebuah pesan bagi kita. Ini direwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. An Anasin radiyallahu anhu kala Rasulullah s.a.w. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. An yakuna Allahu warasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahumah. Wa an yuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yukrohah an ya'udha fil kufri. Fil kufri. Ba'da iz ankhazahullahu kamayakrohu an yukzafa finnar. Jadi ada tiga. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna. Ada tiga hal. Yang apabila tiga hal ini terkumpul pada diri seorang mu'min. Halawatal iman. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Iman itu terasa manis. Dan dia tidak akan puas. Dan dia akan terus menerus untuk menambah keimanannya. Karena iman itu naik dan turun. Bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Tidak tetap. Al iman yazidu wal yang pus. Ini berkata para ulama. Imam Bukhari. Al Bukhari telah berguru kepada seribu. Seribu guru. Dan dia menyimpulkan bahwasannya iman itu al iman yazidu wal yang pus. Iman itu naik, itu bertambah dan berkurang. Al iman itu akan bertambah dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita beribadah. Belajar ilmu agama. Mata iman kita akan bertambah. Wayang kusuh. Wayang kusuh bil ma'asi. Dan iman itu akan berkurang dengan bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi apabila seseorang ingin merasakan kemanisan iman, maka tiga hal harus terkumpul kepada diri seorang itu. Yang pertama adalah, Dia orang tersebut menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, jadi dia menempatkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama, kita harus mencintai Allah. Nah, kemudian setelah kita mencintai Allah, Allah mempersaratkan bahwasannya, jika kalian mencintai Allah, maka kalian harus mengikuti Rasul. Allah berfirman di dalam surat, Al-Imran ayat 31 A'udzubillahimna syaitanirajim Kul inkuntum tuhibbunallah fatta bi'uni Yuhbibkumullah Wayangfirlakum dunubakum Wallahu ghafur rahim Katakanlah, hai Muhammad, kepada umatmu Inkuntum tuhibbunallah Jika kalian mencintai Allah Fatta bi'uni Maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad Yuhbibkumullah Allah akan mencintai kalian Wayangfirlakum dunubakum Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Wallahu ghafur rahim Dan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang Jadi, cinta kepada Allah Akan menimbulkan konsekuensi Yaitu kita harus mencintai Rasulullah SAW Dan Allah, kemudian Rasulnya Ini lebih kita cintai Daripada selain keduanya Daripada diri kita Daripada keluarga kita Daripada anak istri kita Daripada rumah kita Harta kita ini Harus dibawah cinta kita Kepada mereka Kita harus mengutamakan cinta Kepada Allah SWT Itu syarat pertama Menjadikan Allah dan Rasulnya Lebih kita cintai Daripada selain keduanya Yang kedua Syarat agar kita merasakan kemanisan iman itu adalah Kita tidak mencintai seseorang Kecuali karena Allah saja Jadi kita mencintai istri kita Karena perintah Allah Kenapa kita harus mencintai istri dan anak-anak kita Karena Allah mengatakan kepada kita Wahai orang-orang yang beriman Kata Allah Ku anfusakum Jaga diri kalian Wa ahlikum Dan keluarga kalian Istri dan anak-anak kalian Naro Dari api neraka Wa kuduhannas wal hijar Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Jadi bentuk kita cinta kepada Istri kita Anak-anak kita Itu karena perintah Allah Kita menjalankan perintah Allah Kita mencintai keluarga kita Dan menjaga keluarga kita dari api neraka Jadi syarat yang kedua adalah Kita mencintai seseorang Tidak kita mencintainya Kecuali karena Allah Itu syarat yang kedua Jadi syarat yang pertama adalah Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai Daripada selain keduanya Yang kedua adalah Kita mencinta seorang Tidak kita mencintainya Kecuali karena Allah Jadi kita cinta kepada Istri, anak, saudara, bapak kita, ibu kita Karena perintah Allah Sebagaimana kita mencintai ibu kita dan bapak kita Karena perintah Allah Kata Allah Setelah kita tidak mempersekutukan Allah Yang kewajiban kita yang kedua adalah Berbuat baik kepada kedua orang tua Kemudian Allah juga mengatakan bahwa Melalui Nabi Muhammad SAW Amalan yang paling dicintai Allah itu Yang pertama adalah As-sholat ala waktiha Solat di awal waktu Yang kedua Birul walidain Yang kedua adalah Berbuat baik kepada orang tua Dan yang ketiga adalah Al-jihadu Fisabilillah Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ada tiga Yang pertama As-sholati ala waktiha Solat di awal waktu Kemudian yang kedua Birul walidain Berbuat baik kepada orang tua Berbakti Kemudian yang ketiga adalah Al-jihadu Fisabilillah Kita berjihad Bersungguh-sungguh Memperjuangkan agama Allah Jadi kita mencintai orang tua kita Itu karena perintah Allah Kemudian kita Mencintai istri Anak Keluarga Itu karena perintah Allah Tidak kita mencintai seseorang Kecuali Karena Allah saja Itu ya Jadi syarat kedua itu Yang pertama tadi Menjadikan Allah Dan Rasulnya Lebih kita cintai daripada Selain keduanya Yang kedua adalah Kita mencintai seseorang Tidak kita mencintainya Kecuali Hanya karena Allah Dan syarat yang ketiga Agar kita merasakan Manisnya iman Adalah An-yukroha Kita benci An-ya'udha fil-kufri Bahwasannya kita kembali Kepada kekafiran Ba'da'ith an-kodahullahu Setelah Allah berikan Petunjuk pada kita Kama yakrohu an-yukzafa fid-nar Sebagaimana kita benci Untuk dicampakkan Kedalam neraka Jadi untuk merasakan Manisnya iman Syarat yang ketiga adalah Kita benci Melihat kekafiran Kita benci Melihat maksyiat Setelah Allah Memberikan kita petunjuk Allah memberikan kita Hidayah Karena kita tahu Bahwa maksyiat ini Akan menghantarkan Seseorang Kedalam neraka Kita sebagai orang Yang beriman Tentu tidak mau Masuk ke dalam neraka Neraka itu adalah Bentuk siksaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang Yang pantas Yang memang Layak Untuk mereka Dengan balasan Yang setimpal Di dalam neraka Tentu orang-orang Yang beriman Dia akan membenci Neraka Dan dia Akan membenci Hal-hal Yang bisa menjerumuskan Dia ke dalam neraka Yaitu Kekafiran Kafir itu adalah Menolak Menolak Ajaran Islam Berbuat dosa Seperti itu Ini ada Di hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Tentu cinta Kepada Allah Membutuhkan Bukti Kalau kita Mencintai Harus ada Pembuktian Cinta Tidak bisa Hanya di mulut Saja Cinta Tidak hanya Bisa Tertulis Saja Tetapi Cinta itu Harus Dilakukan Dengan Bukti Nyata Bagaimana Membuktikan Cinta kita Kepada Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Ali Imran Ayat 31 Al-dubillahi minash shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ul-inkuntum tuhibbunallah Fattabi'uni Katakanlah Wahai Muhammad Kepada umatmu Jika kalian mencintai Allah Jika kamu mencintai Allah Fattabi'uni Maka ikutilah aku Ikuti Nabi Muhammad Ya Yuhbibkumullah Allah Allah akan Mencintai kalian Dengan kita Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Maka Allah akan Mencintai Kita Wayaghfir Lakum Dunubakum Dan Dengan kita Mengikuti Nabi Muhammad Setelah Allah Mencintai kita Allah akan Mengampuni Dosa-dosa kita Wallahu Wafurrahim Dan Allah itu Maha pengampun Lagi maha penyayang Ya Jadi Apalagi yang kita cari Selain kita ingin mencari Ampunan Allah Ya Selain kita ingin Dicintai Allah Nah syaratnya Agar kita Dicintai oleh Allah Dan agar kita Diampuni oleh Allah Adalah Mencintai Allah Dengan cara Kita mengikuti Contoh Yang sudah dilakukan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak Sempurna Iman seseorang Sehingga dia Menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagai satu-satunya Contoh Dan tidak Sempurna Keimanan seseorang Sehingga Dia ridho Dengan apa Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Jadi Orang yang beriman itu Apabila Allah dan Rasulnya Telah menetapkan Sesuatu Urusan Bagi dia Maka Tidak Tidak Pantas Tidak layak Bagi dia Untuk mencari Jalan lain Selain yang Allah Tetapkan Dan apa yang Rasul Tetapkan Begitu juga Dalam hal Beribadah Beribadah ini Ada dua syarat Yang harus kita Penuhi Syarat beribadah Ada dua Yang pertama adalah Ikhlas Syaratnya Kita beribadah Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saja Bukan beribadah Untuk selain Allah Kalau beribadah Untuk selain Allah Namanya syir Bukan beribadah Untuk dilihat orang Itu kalau beribadah Untuk dilihat orang Itu namanya Ria Bukan beribadah Untuk didengar orang Itu kalau kita beribadah Untuk didengar orang Saja Maka itu namanya Sum'ah Ria dan sum'ah Ini adalah syiri kecil Tidak boleh Ibadah itu Ditujukan Kepada selain Allah Jadi Beribadah itu Hanya untuk Mencari Wajah Allah Saja Mencari keredan Allah Nah kemudian Syarat yang kedua Dari ibadah Agar diterima Allah Bukan beribadah Suara siapa itu Tolong dimatikan Di silent Oke Jadi syarat kedua Beribadah Adalah Muttaba'ah Mengikuti Contoh-contoh Yang telah Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah ini Dalilnya Surat Ali Imran Ayat 31 Dan berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Barang siapa Berbuat Amalan Ibadah Yang tidak Diperintahkan oleh Kami Maka dia Ditolak Jadi beribadah Saranya ada dua Ikhlas Dan muttaba'ah Nah jadi Ikhlas saja Tidak cukup Kita beribadah Kepada Allah Niatnya hanya Untuk mencari Rida Allah Tetapi tidak Mengikuti Rasul Itu tidak akan Diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Mempunyai risalah Yang disampaikan Oleh Rasul Sebagai Mubalir Sebagai penyampai Risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tugas kita Sebagai Muslim Adalah Menerima Menjalankan Apa yang diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulnya Nah kemudian Orang yang beribadah Mengikuti cara-cara Rasulullah Tetapi dia tidak ikhlas Karena Allah Dia mengharapkan Sesuatu yang lain Selain daripada Allah Maka itu juga Tidak diterima Jadi mengikuti Cara-cara yang dicontohkan Rasulullah Tetapi dia tidak ikhlas Karena Allah Itu namanya ria Apabila ingin Dilihat orang Apabila ingin didengar orang Namanya sumah Dan ria Dan sumah ini Beribadah Untuk mencari Kredon manusia Ini adalah Syri kecil Yang sangat ditakutkan Oleh Nabi Muhammad S.A.W Karena ini sulit sekali Untuk Terhindar Dari Perbuatan Ria Dan sumah ini Kecuali Kita berlindung Kepada Allah Karena kita harus Berlindung kepada Allah Agar Kita senantiasa Dijaga Allah Nabi Muhammad S.A.W Mengajarkan doa Yang sangat baik Yang seringkali Diucapkan oleh Nabi Wahai Membolak balik hati Membolak balik jantung Ya Allah Engkau yang membolak balikan jantung Teguhkanlah jantungku Dalam agamamu Kemudian Nabi juga mengatakan Doa yang lain Mencontohkan doa yang lain Ya Musarifal Kulub Sari Kulubana Alato'ati Wahai yang Pembolak balik jantung Palingkanlah jantung kami Dalam ketaatanmu Kemudian Doa yang Bagus juga Terdapat di dalam Al-Quran A'udzubillah A'udzubillah Ibnasyaitanirajim Rabbana Waktunya Waktunya masih sampai Pukul 17.20 Dokter Sampai jam berapa 17.20 Oh masih ada 20 menit lagi Oke Masih ada 15 Next slide Selanjutnya Jadi orang-orang yang beriman Itu Allah Jadikan cinta Kepada keimanannya Kemudian Dijadikan indah Bagi orang-orang Yang beriman itu Keimanannya Jantung-jantungnya Akan Menjadi tenang Dengan dia Mengingat Allah Kemudian Salah satu ciri Orang beriman Adalah Mereka benci Kepada kekafiran Kepasikan Dan perbuatan Maksiat Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan Di dalam Al-Hujurat Ayat 7 Al-Dubillah Ibnasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Walakinna Allaha Habbaba Ilaikumul Iman Wazayyanahu Fikulubikum Wakarrohu Watarroha Ilaikumul Kufra Walfusuqa Wal'iyyan Ulaikahum Rasidun Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala Akan menanamkan Di dalam Jantung-jantung Orang yang beriman Rasa Nyaman Ya Rasa senang Rasa indah Kepada keimanan mereka Dan Allah Akan memberikan Rasa benci Kepada Perbuatan Kekafiran Kefasikan Dan perbuatan Maksiat Ya Jadi perbuatan kafir Itu adalah Menolak Ajaran Islam Itu disebut kafir Ya Jadi orang-orang Yang dia tidak Menerima Ajaran Islam Ya Adalah kafir Jadi Lawan dari kata kafir Adalah Qabul Menerima Ya Orang-orang yang Beriman Menerima Dengan sepenuh hati Dengan seikhlas Dirinya Mengikuti Semua syariat Yang Allah tetapkan Tetapi orang-orang Yang kafir Mereka menolak Agama Islam Ya Sebagaimana yang Allah katakan Sifat orang-orang Yang kafir Itu adalah Menolak Ya Allah katakan Dalam Al-Quran A'udzubillahimna shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Innahum Idha Ilalahum La ilaha ilallah Yastakbirun Sesungguhnya mereka Orang-orang yang kafir Apabila diseru Kepada mereka La ilaha ilallah Tidak ada yang berhak Disembah Selain Allah Yastakbirun Mereka menyombongkan diri Sombong itu Ada dua hal Yang disebut dengan Sombong Kata Rasulullah Sallallahu Al-Quran 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 Batarul Hak Wa Gomtun Nas Sombong itu Adalah sifat Menolak Kebenaran Batarul Hak Wa Gomtun Nas Dan merendahkan manusia Yang membawa kebenaran Ya Nah orang-orang kafir Dia Apabila diseru kepada mereka La ilaha ilallah Mereka menyombongkan diri Mereka menolak Tidak mau beriman Ya Kemudian mereka merendahkan Orang-orang yang menyeru kepada kebenaran Nabi dan Rasul Ya Orang-orang beriman Mereka rendahkan Ya Jadi sifat sombong ini Batarul Hak Wa Gomtun Nas Menolak kebenaran Dan merendahkan manusia Kemudian Dilanjutkan lagi Ayat tadi Ya Yaitu Apakah kami harus meninggalkan Sesembahan Sesembahan Yang sudah diwariskan Nenek moyang kami itu Demi seorang penyair yang gila Nah ini mereka bentuk Kelecehan Bentuk perendahan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu Seorang penyair yang gila Nah ini bentuk kesombongan Ya Yang pertama Batarul Hak Mereka Menolak kebenaran Dan yang kedua adalah Mereka Gomtun Nas Merendahkan manusia Yang membawa kebenaran Nah orang yang beriman Tentu dia membenci Sifat kekakiran ini Ya Kemudian Fasik Fasik itu adalah Orang yang berbuat Dosa Ya Jadi Fasik itu adalah Orang yang berbuat dosa Salah satu contohnya Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sibabul muslimi fusukun Waqitaluhu kufrun Menghina Merendahkan Mencelah Mencaci orang Islam Dosa besar Fasik Waqitaluhu kufrun Dan membunuh Orang Islam Adalah dosa besar Jadi Fasik ini adalah Perbuatan-perbuatan dosa Kemudian Ma'asi Maksiat Maksiat ini adalah Menjauh dari ketaatan Kepada Allah Abadu min toatillah Kata ulama Maksiat itu adalah Perbuatan menjauhi Dari ketaatan Kepada Allah Allah Memerintahkan kita Untuk beribadah Ikhlas Tetapi Tidak dilakukan Ketaatan kepada Allah Itu disebut dengan Maksiat Maksiat ini adalah Penyebab Menurunnya keimanan Berkurangnya keimanan Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari Al-Imanu Yazidu Bito'ah Dia akan bertambah Iman itu Dengan ketaatan Wayang kusu Bilma'asi Dan iman akan berkurang Kadarnya Apabila seseorang Melakukan Perbuatan maksiat Next Lanjutnya Nah syarat yang pertama Tadi adalah Cinta Salah satu dari Syarat La ilaha illallah Surut La ilaha illallah Di antaranya Waminha Tadi yang pertama Al-Mahabbah Mencintai Allah Yang kedua Salah satu syarat-syarat La ilaha illallah Syahadat La ilaha illallah Adalah Al-Ikhlas Al-Ikhlasu Al-Munafi Li-Syirki Wa-Nifaki Wa-Ria'i Wa-Sum'ati Jadi sifat Ikhlas Ini akan Meniadakan Yang pertama Al-Syirk Sifat Syirik Dengan kita Berbuat ikhlas Kita akan Menyingkirkan Syirik Mempersekutukan Allah dalam Peribadatan Wa-Nifak Nifak ini Sifat Munafik Di lisan Orang Munafik itu Mengatakan Islam Dirinya Tetapi Jantungnya Dia ragu-ragu Dia tidak Berislam Sepenuhnya Jadi Di mulutnya Mengatakan Islam Tetapi Di jantungnya Ragu-ragu Dengan keislamannya Ini orang Munafik Yang ketiga Waria Ria itu adalah Beribadah Ingin dilihat Oleh manusia Jika dia Dilihat manusia Solatnya Masya Allah Panjang Tapi kalau dia Solat sendiri Solatnya singkat Ini namanya Ria Wa-Sum'ah Sum'ah ini Ingin didengar orang Jadi dia Memberikan infak Ingin didengar orang Oh dia itu Darmawan Atau dia Berjuang di jalan Allah Berjihad Oh dia itu Gagah berani Ingin dikatakan orang Gagah berani Ingin mendapatkan Pujian dari manusia Itu namanya Sum'ah Ingin didengar Oleh manusia Nah syirik Adalah Mempersekutukan Allah Sedangkan Munafik Itu adalah Ragu-ragu Syak Dengan ajaran Islam Ragu-ragu Dengan ajaran Islam Ria itu Adalah syirik kecil Ria dan sum'ah Ini adalah syirik kecil Beribadah Tetapi bukan Ditujukan kepada Allah Tapi ingin mendapatkan Sanjungan Ujian Perhatian Dari manusia Ya Nah Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Alhamdulillah Ibn Assyaitan Irojim Fa'budillahu Mukhlison Lahuddin Ya Maka sembala Oleh kalian Allah Dengan ikhlas Ya Sesuai dengan Perintah agama Sesuai dengan Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi syarat ibadah Tadi ada dua Ikhlas Dan mutaba'ah Mengikuti Contoh-contoh yang sudah Dijalankan Yang diperlihatkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini dalam surat Az-Zumar Ayat 2 Fa'budillaha Mukhlison Lahuddin Maka Sembalah oleh Kalian Allah Ya Sembalah Allah Dengan ikhlas Dan dalam Aturan agama Islam Nah yang kedua Dalam surat Al-Bayinnah Ayat 5 A'udzubillahi minasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma umiru Illa liya'budullaha Muhlisi nalahuddin Ya Wa ma umiru Illa liya'budullaha Muhlisi nalahuddin Dan tidaklah Kalian diperintah Kecuali hanya untuk Menyembah Allah saja Ya Dengan ikhlas Dan Dalam Konteks Agama Islam Ya Jadi syarat beribadah itu dua Ikhlas Hanya mengharapkan Keredoan Allah Hanya mengharapkan Wajah Allah saja Kemudian mengikuti Cara-cara Yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Nah sifat ikhlas ini Apabila kita Lakukan Ikhlas ini Maka ini akan Mencegah seseorang Dari perbuatan syirik Sifat munafik Ria' dan sum'ah Ya Nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memberitahukan Melalui Nabinya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam As'adu An-nasah Bisyafa'ati Yaumal qiyamati Man qala La ilaha ilallah Qalison Min qalbihi As'adu Sangat berbahagia An-nasah Manusia-manusia Yang Bisyafa'ati Akan mendapatkan Syafa'at Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yaumal qiyamah Pada hari kiamat Siapa yang mendapatkan syafa'at ini Adalah Man qala La ilaha ilallah Siapa yang mengatakan Tidak ada yang berhak disembah Dengan benar Kecuali Allah Qalison Secara ikhlas Min qalbihi Ya Ikhlas Dari jantungnya Berbeda dengan orang Munafik Orang Munafik Mulutnya mengatakan La ilaha ilallah Tetapi Jantungnya Ya Dia tidak Beriman kepada Allah Dia ragu-ragu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengabarkan kepada Rasulnya Sehingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Inna allaha Haroma'alan nari Man qala La ilaha ilallah Yabtari Bidhalika Wajihillah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan Raka Bagi orang yang mengatakan La ilaha ilallah Dia dengan mengatakan La ilaha ilallah Tersebut Ingin mencari Wajah Allah Saja Ingin mencari Keredoan Allah Saja Mudah-mudahan Pemaparan ini Bermanfaat Bagi saya Dan bagi kalian Jadi Sarat masuk surga Itu adalah Kita bertauhid Dengan benar Tauhid ini Adalah Dasar dari Agama kita Fondasi dari Bangunan Islam Sebagaimana Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bunial Islamu Ala Khamsin Islam Dibangun oleh Allah Dari Lima perkara Syahadati Alla Ilaha Ilallah Bersyahadat Bawasanya Tidak ada Yang berhak Disembah Dengan benar Kecuali Allah Wa Anna Muhammad Rasulullah Dan Bawasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Hambanya Allah Dan Utusannya Wa'i komis sholah Dan Mendirikan sholat Wa'i ta'iz zakah Dan Menunaikan zakat Wal haji Dan Menunaikan ibadah haji Jika mampu Wasawmi Ramadan Dan Berpuasa Penuh Di bulan Ramadan Jadi Dasar Dari agama kita Ini adalah Tauhid Jadi Ilmu pertama Yang harus Ditanamkan Kepada Diri seorang Muslim Adalah Ilmu Tauhid Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dulu Mengajarkan Tauhid Terlebih dahulu Selama 13 tahun Dalam periode Mekah Rasulullah Belum Mengajarkan Fikih Tetapi Menanamkan Keimanan Dulu Kepada Para sahabat Jadi Para sahabat Itu Dikenalkan Dengan Keimanan Dulu Dengan Tauhid Dulu Kemudian Setelah Itu Baru Dikenalkan Dengan Yang lain Jadi Apabila Pondasinya Tidak Kuat Agama Yang dibangun Dengan Pondasi Yang tidak Kuat Akan Roboh Sebagaimana Solat Solat Itu kan Tiang Agama Solat Sedangkan Tauhid Ini Adalah Fondasinya Lebih Dasar Lagi Kalau Tauhid Benar InsyaAllah Masuk Surga Kalau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Mengatakan Siapa Yang Dia Mengetahui Bahwasannya Tidak Ada Tuhan Yang Berhadir Sembah Dengan Benar Kecuali Allah Dia Akan Masuk Surga Ini Jadi Adalah Kunci Surga Dan Kunci Surga Itu Mempunyai Gerigi Geriginya Adalah Syarat-syarat Dari Syahadat Ini Di Antaranya Adalah Cinta Kepada Allah Kemudian Yang Kedua Adalah Ikhlas Mengharapkan Keredan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Cinta Kepada Allah Kita Akan Terhindar Dari Perbuatan Perbuatan Ini Perbuatan Perbuatan Tercelah Dosa Besar Kemudian Dengan Ikhlas Kita Akan Terhindar Dari Sifat Munafik Ria Dan Suma Begitu Saja Dami Terni